Jika di lukunan menuju ke surga Pelayaran rasa senang sampai lari sana Tapi bila waktu Tuhan melimpah Oh hanya kita dirasak lebih dekat rumah Oh hanya kita dirasak lebih dekat rumah Teguh serta bimbang dilanyakan Tuhan Ramad yang lembut berikan terang ke dalam matiwa Ramad yang lembut berikan terang ke dalam matiwa Pajah kami turun perintahmu ya Tuhan Dalam susah kami hanya hidup boleh iman Dalam susah kami hanya hidup boleh iman Salam pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sabat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami dalam surga puji syukur Tuhan atas berkatmu pada saat ini Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat Kiranya firman ini dapat bekerja di dalam hati kami masing-masing Ketika kami mendengarkan kau berbicara melalui firman ini Ampunkan desa kami yang banyak Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu Sempurnakan doa kami di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa Amin Pelajaran sekolah sabat selasa 20 Juni 2023 Reformasi berlanjut Allah telah membangkitkan umat akhir zaman yang berdiri di atas bahu Para reformator besar Di masa lalu dengan kitab suci sebagai satu-satunya pernyataan iman mereka Hanya Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan mereka Roh kudus sebagai satu-satunya sumber kekuatan mereka Dan kedatangan Tuhan kita sebagai penyempurnaan dari semua harapan mereka Kebenaran yang telah lama dikaburkan oleh kegelapan, kesalahan, dan tradisi Termasuk sabat, kitab suci yang benar Akan dikumandangkan kepada dunia sebelum kedatangan Tuhan kita Pekabaran tiga malaikat melahirkan pergerakan akhir zaman ini Untuk melengkapi reformasi dan untuk berpartisipasi bersama Kristus Dalam menyelesaikan pekerjaannya di bumi Nubuatan-nubuatan besar dari buku terakhir Kitab suci mengungkapkan pergerakan penentuan ilahi Yang muncul dari kekecewaan untuk mengumandangkan pekabaran terakhir Tuhan kepada dunia Wahyu 14 menggambarkan sebuah gereja di seluruh dunia Yang memenuhi bumi dengan kabar baik tentang Injil yang kekal Ketiga malaikat Wahyu 14 bergabung dengan malaikat keempat dalam Wahyu 18 Malaikat ini memberikan kuasa kepada pemberitaan ketiga malaikat Agar bumi disinari dengan kemuliaan Tuhan Terdapat di dalam Wahyu 18 saat 1 Pasar 18 berfokus pada peristiwa-peristiwa besar Yang mengarah pada klimak sejarah manusia dan kemenangan akhir Injil Bacalah Wahyu 18 saat 1 Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya Apa tiga hal yang Yohanes katakan kepada kita tentang malaikat ini? Lihat juga Habakuk 2 ayat 14 Habakuk 2 ayat 14 mengatakan Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Malaikat yang turun dari hadirat Allah Yang mulia di ruang tahta tempat kudus ditugaskan Untuk mengumandangkan pekabaran terakhir mengenai belas kasih Allah Dan untuk memperingatkan penduduk bumi Tentang apa yang terjadi di planet bumi Ayat tersebut mengatakan bahwa malaikat datang dengan kekuasaan besar Kata Yunani perjanjian baru untuk kekuasaan Excausia Yesus menggunakan kata ini dalam Injil Matius Selaras dengan pengutusan murid-muridnya Dalam Matius 10 ayat 1 mengatakan Yesus memberikan murid-muridnya kuasa Atas penguasa-penguasa dan kekuatan kejahatan Dia mengirim mereka keluar dengan kuasa ilahi Untuk menang dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat Dalam Matius 28 ayat 18 dan 19 Dia sekali lagi mengutus mereka Tetapi kali ini dengan segala kuasa di surga dan di bumi Untuk pergi dan jadikan semua bangsa muridku Pada akhirnya bagaimanakah isu-isu pada hari-hari terakhir Seperti yang sebenarnya terjadi setiap hari akan tiba pada kuasa Kuasa siapa yang kita ikuti Kuasa Tuhan, kuasa kita sendiri Kuasa binatang atau kuasa orang lain Kuasa siapa yang Anda ikuti sekarang Tuhan memberkati Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami dalam surga Terima kasih Tuhan atas berkatmu Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini Kiranya kami dapat mengikuti kuasa yang berasal daripada Tuhan Biarlah firmanmu pada malam hari ini Tuhan Mengajak kami bagaimana kami tetap setia di hadapan Tuhan Kumpunkan desa kami yang banyak Sempurnakan doa kami Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Amin 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 Terima kasih.